Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Politikus Partai Golkar, Ali Mohtar Ngabalin mengungkapkan ada aspirasi untuk menjadikan Presiden Jokowi Dodo sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar tahun 2024-2029. Ngabalin menyatakan aspirasi itu berkembang dari para pengurus Golkar di tingkat daerah dalam Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center pada selasa 20 Agustus malam. Ngabalin mengatakan Golkar akan mempertimbangkan semua aspirasi yang berkembang. Alasannya Golkar merupakan partai yang terbuka dan modern. Namun, Ngabalin mengingatkan bahwa Golkar juga mempunyai ADART yang mengatur perihal penetapan Dewan Pembina. Beberapa waktu belakangan, Santer terdengar isu bahwa Presiden Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Isu ini kembali muncul di tengah-tengah pelaksanaan Munas Golkar setelah sempat berhembus pada awal 2024. Pengamat politik Janus TH Siahaan berpandangan, Jokowi kemungkinan besar akan mendapatkan posisi sebagai sesepuh atau politikus senior Golkar bila bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu. Namun, posisi sebagai Dewan Pembina dianggap lebih cocok dan sepadan dengan Jokowi mengingat ia adalah seorang Presiden. Demikian berita terkini terkait Jokowi yang dirumorkan akan bergabung dengan Golkar sebagai Ketua Dewan Pembina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.